2 bulan menikah, tak sangka sifat asli Ferry Irawan terungkap, Fena Melinda ngaku kaget dapati fakta mengejutkan. Assalamualaikum kembali bersama kami di berita artis terkini, berita kali mengulasah kabar mengejutkan sikap asli Ferry Irawan, sudah 2 bulan Fena Melinda menjadi istri Ferry Irawan. Kini, ibu Feral Bramasta itu kaget satu sifat sang suami, Fena Melinda sempat gagal mempertahankan pernikahannya dengan Ivan Fadila, mereka pun bercerai pada tahun 2013. Fena Melinda tak menyangka ternyata Ferry Irawan punya sifat pencemburu, karena itulah, Ferry selalu ingin Fena bersamanya, tak terkecuali saat ada urusan pekerjaan. Abi, Ferry, cemburu banget, ucap Fena, saat ditemui di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022, bersama Ferry Irawan, ibunda Ferel Bramasta itu tak menyangka bahwa Ferry adalah lelaki pencemburu. Padahal usia mereka tak lagi muda, kalau terus menunjukkan asmara enggak apa-apa, ini cemburuannya bikin aku kaget. Sambung Fena, Fena Melinda menceritakan satu contoh Ferry Irawan yang cemburuan, ketika ia sedang bikin konten video untuk channel Youtubenya. Kemarin saya bikin vlog, namanya bikin vlog harus ramah ya, gak mungkin Jutek buat vlog, terus abis itu orang yang bikin vlog duduk di sebelah, disuruh minggir. Tangannya dipegang orang aja abi, Ferry Irawan, cemburuan, ujar Fena Melinda, kalau enggak cemburu, berarti enggak sayang, timpal Ferry Irawan. Dalam kesempatan itu, Fena Melinda dan Ferry Irawan juga menjawab tudingan warganet. Dalam perjalanan asmaranya, Fena Melinda dan Ferry Irawan dianggap pasangan yang tengah dimabuk asmara atau menjadi budak cinta, Bucin, Fena mengakuta masalah jika warganet menyematkannya pasangan Bucin dengan Ferry. Kalau jadi Bucin enggak masalah, kata Fena Melinda, ibu tiga anak tersebut menegaskan justru di usianya saat ini harus berbagi kisah cintanya kepada Halayak, agar tetap memberikan inspirasi. Ya bagi aku, di usia sekarang kalau pacaran harus Bucin, ucapnya, lantas apa alasan ibunda Ferel Bramasta itu terus membagikan romantismenya bersama Ferry Irawan kepada masyarakat? Kalau enggak Bucin enggak menikmati hidup, ungkapnya, Fena Melinda menganggap Bucin menjadi sebuah bentuk apresiasi terhadap Ferry Irawan, yang mau dengannya di usianya yang sudah lanjut. Mencintai seseorang terus menikah gak mungkin jutek-jutekan kayak anak kecil, enggak masalah kalau kita Bucin, ujar Fena Melinda, selain itu, setelah dinikahi Ferry Irawan tanggal 7 Maret tahun 2022, Fena Melinda mengaku mau tambah anak lagi. Ya lucu aja kalau ada Ferry Junior, kata Fena Melinda, apapun jenis kelaminnya kami syukuri, kalau enggak dapat juga masih ada Fania, timpal Ferry Irawan. Fena mengaku dalam waktu dekat akan pergi umroh dengan Ferry, ia akan memanjatkan doa tanah suci, salah satunya meminta kepada Allah tambah momongan. Selain itu, setelah dinikahi Ferry Irawan tanggal 7 Maret tahun 2022, Fena Melinda mengaku mau tambah anak lagi, ya lucu aja kalau ada Ferry Junior, kata Fena Melinda. Apapun jenis kelaminnya kami syukuri, kalau enggak dapat juga masih ada Fania, timpal Ferry Irawan. Fena mengaku dalam waktu dekat akan pergi umroh dengan Ferry. Ia akan memanjatkan doa tanah suci, salah satunya meminta kepada Allah tambah momongan, ia berdoa mau dikasih momongan, meski keajaiban ia tahun depan aku 51 tahun, ucapnya. Kendati demikian, keinginan Ibunda Ferel Bramasta memiliki momongan dari Ferry Irawan, ditentang putri sambungnya, Fania Atabina, Fania enggak mau, karena dia dekat sama Abi. Takut kalah saing kasih sayangnya. Ya insya Allah lah, ungkapnya, hanya saja Fena Melinda hanya ingin fokus menjaga kesehatan Ferry Irawan yang sempat sakit para beberapa tahun lalu. Ya semoga Abi, Ferry, sehat terus. Alhamdulillah Abi enggak ada keluhan selama ini, ujar Fena Melinda. Sub indo by broth3rmax